Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri langsung halal-bihalal Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi di salah satu gedong kota Jambi pada Senin 16 Mei 2022. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU Anggiyah R. Marini, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris, Ketua PWNU Provinsi Jambi Iskandar Nasution, Ketua PWFatayat NU Provinsi serta Kepala OPD terkait dan tamu undangan lainnya. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan kegiatan halal-bihalal ini menjadi momentum penting untuk meluruskan benang tali silaturahmi dan melepaskan ikatan amarah sehingga hubungan persaudaraan kekeluargaan menjadi lebih baik. Dirinya berharap pengurus Fatayat Cabang ini dapat amanah dan menjalankan program kerja dengan baik atau dengan merealisasikannya dalam langkah dan karya nyata demi kemajuan kesejahteraan masyarakat dan daerah Provinsi Jambi. Selain itu saya juga memberikan apresasi organisasi. Organisasi perempuan yang menjadi wadah bagi pergerakan perempuan. Insya Allah yang dibangun bukan masalah fisik yang dibangun adalah masalah kader, penerus kita, masyarakat kita yang beriman, berilmu, berapak. Dan itulah hakikatnya adalah tujuan dari sebuah pembangunan. Dalam kegiatan ini juga dikelar pelantikan pimpinan cabang NU seprovinsi Jambi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU Anggia R. Marini. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.